Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd Ada pertanyaan dari Arif Rahmanuddin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dengan ini saya mohon penjelasan Tahun ini saya atur dosun kami mendapat tugas Dari P2A desa sebagai panitia pelaksanaan solat idul fitri di lapangan Namun hingga hari ini belum ada keputusan Kapan akan dilaksanakan solat id tersebut Jika hari raya yang diambil P2A adalah hari Sabtu Maka bagaimanakah sikap saya dalam rangka menjalankan tugas saya Mengatur saf di lapangan Karena saya just ikut dengan Jumat Dan bagaimanakah sikap orang non muhammadiyah Dalam menghadapi masalah tersebut Jika P2A mengambil hari Jumat sebagai hari raya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jawabannya adalah Sikap kita dalam menghadapi hari raya yang berbeda Ialah hendaknya kita melaksanakan Apa yang kita yakini benar Dan dalam waktu yang sama kita menghormati pendapat orang lain Jadi sebagaimana diharapkan orang lain Tidak mengganggu keyakinan kita Kita juga jangan menghalangi Mengganggu dan menghina keyakinan orang lain dalam masalah ini Biarlah masing-masing melaksanakan apa yang diakinya benar Karena masing-masing mempunyai pegangan dalilnya yang tersendiri Yang lebih penting ialah Kita harus menyadari bahwa Perbedaan dalam masalah furu'iyah Termasuk perbedaan hari raya Bukan berarti retaknya ukuah islamiyah Dan hendaknya perbedaan tersebut Tidak dijadikan Unsur pemecamillah umat islam Fadwa terjih Muhammadiyah Jid 8 Alaman 180 sampai dengan 181 Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh